Hai sahabat bahari, sekarang Rina lagi berada di Ambon. Nah Ambon itu adalah the city of fish, udah pasti banyak banget ikan di sini. Tapi yang paling terkenal adalah ikan tuna. Nah Ambon itu menjadi salah satu produsen ikan tuna terbesar yang ada di Indonesia. Uh penasaran, di sini pasti tunanya lebih enak karena fresh langsung dari tempatnya. Nah penasaran pengen coba? Yuk ikut Vina yuk! Ini dia beragam masakan ikan tuna udah ada di depan Vina nih sahabat bahari. Dan ini yang paling terkenal di sini, ini adalah sup kepala ikan tuna. Oke next, kalau kalian lihat di sini, ini namanya telur tuna. Telur ikan tuna, jadi bukan telur orang arik terus digoreng pakai ikan tuna gitu. Bukan, ini telurnya langsung. Oke next, ini adalah toro. Ini bagian perut dari ikan tuna. Nah terlihat lebih juicy ya kalau Vina lihat di sini ya tuh, lihat tuh. Dan next, ini bagian pipi dari ikan tuna. Dan ini dia. Aduh ini kesukaan Vina banget nih. Ini adalah sashimi. Sashimi ikan tuna. Ya ampun, ini langsung diri tempatnya. Nasaran banget Vina pengen coba. Yuk kita cobain yuk. Ini dia. Rasanya fresh banget. Nggak ada amis sama sekali. Jadi makannya kayak makan agar-agar aja gitu. Oke next, Vina mau nyobain ini dia telur ikan tuna. Banyak banget. Oke next, Vina mau nyobain toro alias perut ikan tuna. Karena ini bagian perut, jadi waktu pas kita makan itu langsung lumer di lidah, sahabat bahari. Ya ampun. Nah ini adalah bagian pipi dari tuna. Kita coba. Bapak ini ikan tuna. Tau nggak rasanya kayak apa? Kayak daging kaming. Kok bisa begitu ya Pak? Yang bikin rasanya kayak daging kaming adalah bagian pipi ikan tuna ternyata itu tuh banyak serat. Nah serat-seratnya ini tuh yang nggak bikin alot juga dagingnya, tapi lembut. Karena dia bagian pipi kan, bagian pipi tuh jauh lebih lembut dibandingkan dengan bagian dagingnya gitu loh. Tapi pas Vina coba dan ternyata dibikin jadi gulai, rasanya nggak kayak ikan tuna, sahabat bahari. Oke, dan yang terakhir adalah sup kepala ikan tuna. Kita coba ya. Ini tuh bagian kepala yang udah dimasak, terus bumbunya tuh ngeresep banget di dalam si kepalanya ini. Hmm, tuh sampe jatuh. Enak-menak. Dari semua masakan ikan tuna yang ada di sini, Vina sampe bingung mau favoritin yang mana, sahabat bahari. Semuanya enak-enak dan belum pernah Vina makan. Kayaknya yang ini deh, si gulai pipi ikan tuna. Nah ini kayaknya yang paling favorit tempat Vina karena selain dia pake gulai, jadi rempahnya tuh berasa banget. Dan rasanya tuh nggak kayak ikan tuna, jadi ada bener-bener sama sekali nggak kayak ikan tuna deh. Mind-blowing banget. Rasanya tuh kayak tongseng kambing, tapi nggak bikin kolesterol. Ini nih, cakep banget. Kalau misalnya ada pepatah bilang, tenang aja masih banyak ikan di laut. Ikan di laut banyak, tapi yang Vina pengen cuma ikan tuna. Nah kalian juga pengen cobain kan beragam ikan tuna di sini dan yang fresh-fresh, makanya datang ke Ambon. Udah ah Vina lapar, aku makan lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax